Tergiur lantaran mendapat upah 300 ribu rupiah, seorang juru parkir di kawasan Pasar Panjang, Kota Bandar Lampung, rela menjadi kurir narkoba jenis sabu. Pelaku diketahui bernama Firman alias Ade Rohman, ini akhirnya berhasil diringkus anggota polsek panjang Bandar Lampung saat tengah bersembunyi di kontrakannya di kawasan Kampung Baru Panjang Utara, Kota Bandar Lampung pada Senin lalu. Dari hasil keterangan pelaku, baru sekali menjadi pengedar narkoba jenis sabu, sementara Kapolsek Panjang AKP Adit Prianto menyampaikan, dari hasil penangkapan pelaku ini didapat barang bukti sabu seberat 5 gram dan telah dipecah menjadi 14 paket berukuran sedang dan kecil yang hendak diedarkan di wilayah hukum Polsek Panjang. Yang akan dipecah menjadi 15 bagian, 15 bagian untuk akan disebarkan ke pengguna narkoba. Namun kami, ini transkrim Polsek Panjang, mencegah terjadinya transaksi tersebut, sehingga mengamankan pelaku. Kini aparat kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, untuk dapat mengungkap adanya dugaan jaringan besar serta pelaku lainnya. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 Subsider 112 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman 7 tahun penjara.